Pendapat seorang ahli hukum atau ahli kiki itu bisa berubah karena situasi itu. Kubu Prabowo-Kibran menanggapi pernyataan Cawapres 03 Mahfud MD soal gugatan di Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, Mahfud menyebut bahwa MK bisa membatalkan hasil pemilu 2024. Menurut Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo-Kibran Yusril Isamahentra, mendapat Mahfud merupakan pandangan lama. Pernyataan itu disampaikan Yusril pada Senin 25 Maret malam di gedung MK Jakarta Pusat. Yusril mengatakan dalam ilmu hukum tata negara, pandangan ahli hukum bisa berubah karena situasi. Selalu dalam bentuk Allah. Itu tanggapan kita. Kalau dalam ilmu fikir itu ada nasib wal-maksud. Pendapat awal dan pendapat akhir. Pendapat seorang ahli hukum atau ahli fikir itu bisa berubah karena situasi itu. Jadi, kalau begitu diucapkan pada tahun 2014, itu betul. Tapi setelah berlakunya, tahun 2007, tahun 2017, itu telah ada pembagian kewenangan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul selama penyandaraan pemilu. Jadi, kalau itu masalahnya bisa bersyaratan calon, mengunuhi syarat atau tidak, ijazahnya paslu atau tidak, dan sebagainya, itu adalah ranah administratif dibawa ke bawah selu. Tidak buah ke bawah selu, silahkan maju ke penyandaraan dikitun. Bahkan ada yang bisa digatakan sampai ke lepas dan kemahagung. Kalau ada pelanggaran pidana, ya itu ranahnya ke kunduh. Keduh yang akan selesaikan. Kalau kunduh mengatakan ada persoalan pidananya, dilepahkan kepada aparat pendapatan itu. Kalau sudah selesai kebidunya, berhasilkan hasil mengundangkan Mahkamah Kristus. Jadi pendapat itu ada namanya kaul kadim dan kaul jadi. Ya, kalau diubah pikir, ada pendapat lama, ada pendapat baru. Jadi, saya tidak menyalahkan. Pak Mahut, Pak Mahut, KIAI, orang-orang juga, paham betul tentang nasib wal-mahsu, paham betul tentang kaul kadim dan kaul jadi. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.